Kabar yang membagiakan tentunya ini dirasakan oleh penerima manfaat program Korgarapan atau PKH yang memiliki komponen anak balita, salah satunya ada komponen anak balitanya yang ini diseluruhkan oleh KKS BRI dan tentunya ini ketika dicek ketika awal pencarian ini masih zonk hari ini sudah ada yang masuk untuk bantuan PKH-nya dan selamat dari daerah mana saja itu oke, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara lalu juga aktif menonton video-video yang saya unggah secara penuh tentunya dan terima kasih bagi Anda yang senantiasa meramaikan kolom komentar di setiap video yang saya unggah jangan lupa untuk bagikan channel Inspirasi Oktara kepada siapapun, teman, kerabat maupun siapet Anda agar ke depan channel ini bisa berkembang lebih besar lagi dan tentunya semakin luas lagi masyarakat di seluruh Indonesia yang mengetahui channel Inspirasi Oktara Alhamdulillah kabar yang membahagiakan tentunya ini dirasakan oleh para penerima manfaat PKH yang memiliki komponen belita atau komponen kesehatan dan yang kemarin sempat berkomentar bahwa untuk BRI-nya ini masih zonk, KKS BRI ya bagi yang memiliki komponen belita, dicak berkali-kali di mesin ATM ternyata bantuannya masih belum masuk juga dan kabar yang membahagiakan tentunya di hari ini ada KPM ya beberapa daerah di sini saya memiliki tiga bukti penarikan yang dilakukan oleh KPM tentunya ini memiliki komponen belita dan KKS-nya dikeluarkan oleh BRI dan ini dengan adanya video yang saya bagikan di kesempatan video kali ini tentunya ini menjadi kabar yang membagikan juga bagi Anda yang mungkin bantuan PKH-nya KKS BRI ini masih zonk jadi setelah menonton video ini Anda bisa cek secara berkala dan jangan lupa untuk sharing kepada pendampingnya apakah sudah ada SP2 disusulan oke untuk daerah mana saja yang cair di tanggal 6 ini silakan Anda lihat di layar saya tampilkan beberapa screenshot dari bukti transaksi yang sudah dilakukan oleh penarima manfaatnya pertama tadi iseng-iseng cek Alhamdulillah cair bun Bank BRI komponen belita dan lansia yaitu daerahnya Kabupaten Bungo ya ini cair 905 ribu ya totalnya ya nah jelas disini yaitu struknya BRI dan akhirnya ya setelah ditunggu kemarin-kemarin sebelumnya ini zonk ternyata hari ini Alhamdulillah bantuannya sudah masuk untuk komponen belita dan juga lansia selanjutnya Alhamdulillah cair bun PKH belita Bank BRI barusan saya cek ya oke kayu kadu agung ini daerahnya saya kurang jelas yang jelas ini tertanggal 6 ya hari ini ya pukul 10 pagi tadi ini juga cair komponen belita lanjut Alhamdulillah akhirnya cair juga PKH nya ya ini 1 juta rupiah disini tentu ada ya dengan pencairan yang banyak ini tentu ini ada salah satunya adalah komponen belita di dalamnya daerah sukabumi jawa barat ya dengan struk BRI oke ini diambil di mana oke ya di BPNT di DIN oke di daerah sukabumi ya intinya ya ini untuk PKH cair yaitu yang sebelumnya tentu ini bantuannya masih zonk nah dengan adanya 3 bukti penarikan transaksi yang dilakukan oleh KPM penerima PKH yang memiliki komponen belita Alhamdulillah tentu bagi anda yang sebelumnya mungkin pagi tadi berkomentar kakak SPRI nya masih zonk hingga saat ini nah setelah melihat video ini anda bisa cek secara berkala semoga saja anda mengalami hal yang sama yaitu bantuan PKH yang sempat belum cair semoga saja di hari ini di malam ini anda mengecek semoga saja sudah terisi saldonya nah bagi mungkin KPM yang lain yang bantuannya masih zonk apa yang harus dilakukan pertama silahkan anda koordinasi dengan pendampingnya apakah sudah ada nama anda di SP2D atau belum jika misalkan belum tentunya anda harus lebih bersabar menunggu adanya SP2D susulan satu itu ya yang kedua jika misalkan anda tidak sabar untuk menunggu SP2D susulannya silahkan anda cek ya misalkan di aplikasi cek bansosnya statusnya masih belum update Juli Agustus maka anda bisa datang ke operator TTKS yang ada di kantor desa ataupun kantor kelurahan tempat tinggal anda silahkan anda melakukan pengecekan minta tolong operator untuk mengecek data anda apakah ada masalah di situ mungkin ada indikasi NIC yang belum padan data yang harus divalidkan dan lain sebagainya apalagi ini terkaitan dengan balita termasuk juga bagi anak sekolah ya yang misalkan belum cair bisa berhubungan dengan operator dapodik atau emisnya jadi seperti itu nah yang jelas bagi anda yang bantuannya mungkin masih zong tetap bersabar menunggu karena prosesnya masih terus berlangsung masih terus bertahap apalagi saat ini memang sedang berlangsung untuk penyaluran maulai PT POS Indonesia yang berakhir nantinya di pertengahan hingga akhir bulan September sehingga harapannya bagi yang belum cair semoga di bulan ini hingga akhir bulan September semuanya bisa tersalur secara 100% tentunya seperti itu ya oke cek bagi anda yang KKS nya dikeluarkan oleh BRI yang mungkin masih zong terutama memiliki komponen balita cek secara berkala semoga saja bantuannya sudah masuk demikian informasi yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini terima kasih atas perhatian anda dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.